Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat YouTube Nah tentu kalian yang punya headset pasti pernah mengalami apa yang namanya headset itu mati kupingnya emati kupingnya maaf mati sebelah yang kanan ataupun yang kiri bahkan dua-duanya Nah ada beberapa penyebab yang membuat headset itu mati ada kalanya kabelnya itu putus ada kalanya soalnya ini nanti yang di dalam ini nanti enggak nyambung atau copot dari solderan dan ada kalanya speaker dari headsetnya tadi rusak atau jebol itu nah oke teman-teman karena headset ini kendalanya adalah mati maka kita cek dulu dan ternyata saya cek mati sebelah nah maka dari itu ini kemudian saya potong ke menguruskan saya potong bagi teman-teman yang untuk meminimalisir budget untuk membeli lagi karena sayang kalau beli lagi kan karena ini merek Samsung teman-teman karena headset headset model ini dari Samsung itu saya pakai beberapa ya intinya saya langganan pakai headset inilah seperti itu jadi emang-emang kalau harus beli lagi seperti itu nah oke kemudian ini kita potong dulu teman-teman nah ini ada kemungkinan karena saya tidak pernah pakai headset ini secara keras jadi enggak mungkin kalau sebegarnya yang rusak jadi ini saya kira ini kita singkirkan dulu teman-teman penyebabnya adalah biasanya itu dari sini yang lepas dari dalam nah maka dari itu ini nanti akan saya buka ini akan saya copot saya iris kemudian nanti kita sambung lagi ke yang ini oke langkah pertama kita ini kita iris kita buka jadi gini ya kita buka ini karena seringnya headset ini mati itu biasanya dari sininya oke kemarin saya udah memperbaiki satu headset yaitu headset saya sambung juga teman-teman ini hasilnya kayak gini meskipun jelek tapi kan kita nggak usah beli lagi gitu loh nah ini kemarin saya sambung saya sambung sendiri dan Alhamdulillah bisa saya pakai kembali teman-teman oke oke kita buka yang ini dan disana ada empat kabel karena ini headset ini udah kita pakai yang mic seperti itu oke baiklah teman-teman setelah kita kupas hasilnya kayak gini nah ini ya nah langsung saja teman-teman karena ini udah kita potong maka kita kupas dulu juga ini hati-hati karena ini kabelnya dalamnya itu kecil-kecil banget nah ini ada empat kabel teman-teman disini ada empat kabel nanti akan kita solder nah ini tidak perlu kita kupas pakai apa kita bakar tidak perlu karena ini nanti udah ikut solderan seperti itu ini teman-teman oke nah ini saya fungsinya tujuannya kenapa saya satukan dulu ini tujuannya untuk mencari mengupas dulu teman-teman untuk mengupas apa namanya bagian dalam kabelnya ini biar terkelupas dulu tanpa harus dibakar karena kalau dibakar nanti khawatirnya akan merembet sampai sini oke kita solder lagi kita pisah oke kalau udah kita pisah gini teman-teman nah ini secara otomatis ini sudah ada solderannya jadi tinggal kita langsung solder pada bagian yang akan kita solder ke sebelah sini teman-teman ini tinggal kita nempelkan ke sini karena disini ada empat bagian teman-teman ada empat bagian solder pertama nanti kini ini sebagai ground apa mic ground terus kemudian kanan dan kiri oke gitu ya langsung saja teman-teman nah yang merah kita cari yang merah dulu merah itu yang ini yang merah udah sekarang yang kuning merah 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 berbual kalau udah sekarang yang biru kalau sudah yang hijau yang hijau di yang terakhir ya teman-teman emang ini kecil banget jadi hati-hati oke baiklah teman-teman kalau sudah selesai nanti hasilnya akan seperti ini merah emas biru sama hijau nanti akan seperti ini bentuknya nah kita nyoldernya harus hati-hati untuk bendolan ininya jangan sampai terlalu besar karena nanti akan kita bungkus lagi teman-teman oke mungkin itu dulu ya teman-teman nanti ini kita bungkus seperti yang saya tadi yang sudah saya pasang kemarin saya perbagi kemarin nanti kita bungkus kayak gini ya terserah teman-teman intinya ini jangan sampai lepas lagi ya ini kita tekuk gini kalau ini nempel gini gak apa-apa kalau sudah gini karena yang kebuka kan udah yang bagian sini tadi jadi ini nempel gak apa-apa gitu sub indo by broth3rmax